Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Jangan bergosip Inilah 3 asap mengerikan buat orang yang suka bergosip Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain dalam hal apapun Termasuk ketika berbincang-bincang Tidak bisa dipungkiri Terkadang kita berbincang malah berujung menggosip Membicarakan keburkan orang lain hingga mengeluh tentang sesuatu Bergosip atau beribah merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT Dan bisa menjadi salah satu pemicu pemusuhan antara manusia Karena mungkin hal yang dibicarakan adalah kebohongan atau fitnah Dalam Al-Quran Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak prasangka Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain Dan jangan diantara kalian menggunjing sebagian yang lain Apakah diantara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Tentu kalian akan merasa cici Bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang Quran Surat Al-Hujarat Ayat 12 Berikut tiga azab mengerikan buat orang-orang yang suka bergibah Yang pertama dosanya lebih dari bersina Ketika seseorang bergosip atau bergibah Dalam hal itu menyebar lalu diceritakan kepada orang lainnya Secara terus menerus maka dosa tersebut mengalir tanpa henti Rasulullah SAW bersabda Gibah itu dosanya lebih berat dari dosa bersina Ditanyakan pada Nabi Bagaimana mungkin? Nabi menjawab Lelaki yang bersina lalu bertobat Maka Allah menerima taubatnya Sedangkan pelaku gibah Dosanya tidak akan diterima Kecuali ia dimaafkan oleh yang digibahi Hadis riwayat tak berani Yang kedua Termasuk dosa besar Bergibah merupakan salah satu tindakan yang mungkin sebele Dalam kehidupan sehari-hari Namun ternyata Masuk dalam dosa besar Nausubila Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda Taukah engkau apa itu hibah? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Ia berkata Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu Yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain Beliau bertanya Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi SAW Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menghibahnya Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya Hadis riwayat muslim nomor 2589 Yang ketiga Disiksa dalam kubur Memang selama hidup di dunia Balasan bagi orang-orang yang suka berkibah tidak terasa Namun dalam suatu hadis Diceritakan tentang siksa kubur Bagi orang-orang yang suka membicarakan orang lain Dari Ibnu Abbas R.A Bahwa Nabi SAW Berjalan melewati dua kuburan Lalu beliau bersabda Keduanya sungguh sedang disiksa Dan tidaklah keduanya disiksa Disebabkan karena berbuat dosa besar Kemudian beliau bersabda Demikianlah Ada pun satu siksaan karena selalu mengadu domba Sedang satunya tidak lagi bersuci setelah kencing Ibnu Abbas R.A Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma Lalu membelahnya menjadi dua bagian Kemudian menasapkan pada masing-masing kuburan tersebut Seraya berkata Semoga diringankan siksaannya Selama batang pohon ini masih basah Hadis riwayat Bukhori Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran kita semua Sekian Wallahu alam bisaua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!